Halo sah yang ikutin terus ya channel TV day live log ya Eyang rate channel jangan lupa aku tunggu lo subscribe-nya dan like-nya jangan lupa bunyikan lonceng Oke bye thank you love you full selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar para pemirsa yang saya rati TV dan suara lagi pada pokokan bumbung lau malam hari ini tidak seperti biasanya saya sedang tidak berada di studio yang rati yang biasanya kalau saya misalkan melakukan podcast melakukan bincang-bincang bersama selebriti ataupun melakukan bincang-bincang bersama paranormal biasanya selalu ada di studio yang rati TV kali ini kita menyambangi salah satu paranormal hebat dan ahli spiritual handel yang ada di Indonesia beliau cukup mumpuni dan cukup ternama cukup banyak sekali pengalaman yang beliau dapatkan dan beliau bagikan kepada masyarakat banyak namun sebelum itu saya akan disapa dulu semuanya tentunya akan disapa langsung oleh orang yang punya channel yang rati yang rati yang rati yang rati yang rati Assalamualaikum amitavah um swastiastu kebetulan kita orang-orang Bali lagi melayakan ada banyak metri jadi rainan sesami orang-orang Bali Oke saya mengucapkan rahayu 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 di sini saya ditemani dengan rekan saya yang sangat luar biasa yaitu tentunya kisawung sebelumnya ya yang akan menyapa jangan lupa subscribe-nya dan like jangan lupa loncengnya di tutup saya love you full terima kasih herati buat sapaan manjanya dan sapaannya sangat luar biasa nah nggak bisa seperti yang tadi yang saya ceritakan kepada kalian malang hari ini kita menyambangi seseorang yang sangat luar biasa sekali siapakah beliau malang hari ini saya bersama dengan salah satu ahli spiritual yaitu bapak musisi Regan SE atau yang biasa disebut dengan nama kondangnya yaitu kisawung Assalamualaikum kisawung apa kabar semoga selalu sehatnya kisawung sangat rahayu yang luar biasa banget tampaknya malam hari ini kita disambut di tempat pada pokoknya kisawung ya mungkin hari ini ya tempat praktek kisawung yang sangat luar biasa kisawung saya mau nanya beberapa pepertanyaan tentunya mengenai dunia spiritual dan bagaimana kedekatan dengan rekan hati dan kecimpungnya dalam dunia spiritual sebelumnya namun sebelumnya saya akan beritahu dulu kepada pemirsa semua kisawung ini adalah sekjen di komunitas fkppai atau forum keluarga paranormal dan penyembuh alternatif Indonesia dan termasuk juga yang rati itu sebagai sesepuh dan penasehat di fkppai benar ya begitu ya ya kisawung ya baik eh nampaknya ini kisawung dan yang rati ini memang sahabat lama yang sangat luar biasa sepertinya kedekatannya itu benar-benar secara spiritual dan secara pribadi itu benar-benar terikat terjalin sesuatu yang sangat luar biasa entah itu adik kakak atau persahabatan yang cukup rasai nanti kita ulas kita bakatannya gitu namun eh sebelumnya saya akan mulai dulu dari kisawung seperti apa saya pengen tahu nih bagaimana kedekatan kisawung dan hubungan silaturahaminya bersama yang rati itu sama-sama berjiwa sosial yang rati luar biasa ya mau mengayomi ya kan kebanyakan paranormal maaf ya oknum ya mungkin ya itu hanya menguntungkan diri sendiri ya tapi kalau ayang ini enggak ayang itu sangat luar biasa perhatiannya bahkan kepada kawan-kawannya yang saya tahu dulu ayang itu punya punya satu grup ya mungkin eh bukan karena bukan belum lalu ya waktu acara entertain dulu ya nah itu sangat memperhatikan kesejahteraan yang gue tanya artinya kalau ada seorang pemimpin yang seperti itu kan jiwa sosial tinggi ya nah kami kami itu akrabnya disitu jadi sama-sama suka memperhatikan orang-orang jadi sinerginya nyambung gitu ya nyambung ya karena kan kalau rumus di dunia itu cuma ada dua aja oke tarik menarik tolak menolak benar sekali iya 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 artinya kalau saya dekat sama ayah berarti punya banyak kesamaan ya iya iya tarik menarik kalau kan tolak menolak itu gitu aja ya oke nah dari kisawung seperti itu kalau dari ayah nanti mungkin punya versi yang benar-benar kalau saya melihat kisawung itu gue sangat luar biasa banget 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 ya kenapa saya bilang begitu beliau itu diam tetapi bekerja oke ya misalkan sebuah tanggung jawab nih ada apa-apa event tertentu nih udah kisawung aja sebagai ketua panitnya dia kok nggak menunjuk kamu nanti bantuin aku ya kamu bantuin aku ya enggak tetapi setelah saya melihat selesai aku bilang kik dibantu itu siapa enggak sendiri ya seperti itu dan itu berulang kali ya eh saya melihat sungguh sangat luar biasa karena kalau tanggung jawab itu diberikan dia pasti selesai entah gimana caranya pasti selesai dan orangnya yang seperti bro bilang itu sangat amat sosial banyak sekali paranormal ya yang datang minta sangung minta ini minta itu terutama dengan almarhum amartangih ya amartangih itu ya saya dengan kisawung lah ya yang berjibat putih tetapi pun itu kita tidak meliput ya kisawung tidak kita abur-aburkan expos atau gimana dia keluar dari aku nggak ada yang membawa ke rumah sakit aku keluar dari rumah sakit bawa dia oyong-oyong ke rumah sakit seperti itu kisawung bahkan membayar yang jaga amartangih ya mana uang hariannya sangat luar biasa aku bilang hatimu itu terbuat dari emas ya saya kalau sembahyang meditasi saya bilang sama kuang imposat berikan aku cinta kasih ya karena cinta kasih itu adalah sumber ya semuanya kalau kita bisa memaafkan orang kita bisa ini ayam enggak penendam habis ya udah ya udah gitu ya jadi seperti itu kalau saya melihat kisawung itu sangat luar biasa dan semuanya selesai ya apapun dan aku berharap ini aku ngomong kepada rakan-rakanku seluruh Nusantara nanti periode berikutnya jadikan beliau ketua presidium ya itu yang aku gadang-gadang karena aku sangat amat setuju karena kenapa ya kalau orang-orang bilang yang rakyat dong ini yang rakyatnya sudah menjadi ketua perangku wanita ya sudah cukup ya udah tua ya aku sekarang enak kerenceran gini aja deh ya sudah berpikirnya udah udah capek lah harusnya istirahat dong ya kasih beliau yang muda-muda ini bangkit bangkit gitu loh jadi itu sangat luar biasa sekali dan saya salut dengan beliau semoga beliau sukses dan dia berbahagia selalu ya semua dicukupi oleh yang kuasa berlipat-lipat ganda karena kebaikan itu mesti ada hasilnya orang menabung uang aja di bank ya ada bunganya loh apalagi menabung perbuatan yang indah-indah pasti akan dikembalikan berlipat-lipat ganda oleh Allah ya luar biasa ya luar biasa ya luar biasa banget itu sekalian pencerahan dan pesan yang sangat luar biasa gitu ya jadi berdua ini ceritanya orang-orang yang memiliki jiwa sosial tinggi tapi tidak mau mengakui ya tapi jarang sekali sih orang yang mau mengakui jiwa sosial yang tinggi gitu satu memuji yang ini, ini juga memuji yang ini ya karena kami melihat langsung kekuatannya itu bukan muji memuji ya punya kemistri yang cocok banget gitu ya ini bukan muji memuji dan kenyataan luar biasa ya para pemirsa baik saya bakal kembali lagi nih ke kisau nih sebelum lebih jauh nih saya ulas tentang pengobatannya mau tau dulu nih kisau gimana sih perjalanan spiritual kisau dari pertama mulai sampai saat ini menjadi seseorang yang benar-benar luar biasa di dalam bidang spiritual ngomong ini agak lucu ya jadi kan orang tua saya itu berkeinginan saya itu normal seperti anak-anak yang lain baik sampai saya di sekolah kan di ketukeran dulu tapi akhirnya gak lama saya drop out nah kemudian saya punya ketertarikan itu kepada hal-hal yang sifatnya supra natural oke dan spiritual jadi awal mulanya dulu itu orang tua saya juga tau umur 8 tahun sama beliau ada foto nya di atas yang pake baju putih gitu ya baju putih nah beliau ini ayam ini kakek buyut ya oke kakek buyut ayam bayan jadi waktu itu kebiasaan kami jaman dulu kalau kuasa itu di medan di Sumatera Utara berarti aslinya dari Sumatera Utara ya di Siregar Siregar ya benar-benar nah pas lebaran itu kumpul semua baik dan kemudian beliau memegang kepala saya dan mengatakan ini nanti yang melanjutkan saya oh begitu padahal beliau gak ada ngajarin apa-apa gak ada tapi waktu itu waktu saya pernah di medan itu lama memang setiap sholat tahajud itu saya ikut sama beliau setiap sholat hari itu kakek kakek buyut kakek buyut kakek buyut jadi saya heran kok yang saya ini ngobrol sendiri kalau gak habis sholat hari terus dia ngobrol saya kan gak melihat ada siapa-siapa nah karena penasaran saya tanya kalau istilah kami di medan itu kami memanggilnya kurang tua karena beliau ini eyang dari pihak genek bukan dari pihak kakek jadi panggilnya tulang-tulang semalam itu saya melihat tulang ngobrol 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 sama siapa dijawab sama beliau saya ngobrol sama Allah itu kayak gimana ya kamu belum paham itu tuh jadi kenangan saya saya penasaran lagi kapan waktu saya tanya caranya gimana ya kalau caranya ada aku di beri nama Allah yang rahasia sehingga dengan menggunakan nama itu aku bisa berdialog kepada Allah secara langsung oke nah itulah yang kemudian saya cari karena saya gak ada di acara apa-apa sama beliau saya cari saya pergi ke jombang ke santrin Tugu Hiram ke santrin Darul Ulum saya tanyain gaya-gaya tentang ini masalah ini dan terakhir saya ke Aba Anom surat laya itu benar-benar sepertual ya saya dapat jawabannya kalau saya ceritakan disini nanti gak nyambung ya bisa jadi dua garis besar aja garis besar aja nah saya keliling disamping secara spiritual saya nyambi kalau itu kan ilmu ketuhanan ya nah ilmu keanak mudahan saya nyambi ilmu velet oke oke jadi sambil nyelam minum air iya oke sampai akhirnya saya ngumpulin minyak-minyak begini dari perakiai Dupun juga iya iya dukun iya pokoknya orang yang bisa pelek pasti saya datangin oke suka dibekali seperti ini itu terkumpul sampai seribu botol luar biasa seribu botol seribu botol sampai sekarang masih ada saya gabung semua sudah oke baik berarti seribu botol saya potong seribu botol dari seribu orang yang berbeda iya luar biasa sekali lanjut seribu botol makin penasaran saya kenapa karena misi saya setiap bulan jadi kalau bapak perlu ngasih uang kos uang kuliah karena saya kos ya uang itu saya sisihkan sebagian buat pergi cari orang-orang yang ini orang bintar lah gitu oke nah itu kerjaan saya jadi saya di kampus itu ekstrakulikulernya dua saya aktif di organisasi kemahasiswaan dan aktif di dunia pervelet oke hahaha ini menarik bisa menarik bisa menarik jika mendapat alih iya makanya mau ditanya sistem pengobatan apa yang bisa melaksanakan terhadap pasien pengobatan saya bukan pengobatan medis-medis benar pengobatan hati dan perasaan oke hahaha itu adalah salah satu poin terpenting sebenarnya menurut data menurut data penelitian kebutuhan hidup manusia itu cuma ada empat oke satu kebutuhan akan cinta kasih sayang iya itu pada nomor satu baru nomor dua kebutuhan akan duit oke hahaha banyak orang jadi pucing kan gak peduli sama duit hahaha benar-benar baru kebutuhan ketiga kesehatan terakhir jaga diri keselamatan makanya posisi cinta kasih sayang itu masalah problem mengalahkan semua saja hahaha iya itu dari dari anak-anak remaja sampai usia-usia kaya saya ini masih kena juga kayak gitu gitu ya apalagi kalian hahaha iya makanya saya bilang tadi itu poin yang utama cinta kasih itu saya dapat gambaran oke ada maja pelet di depan saya hahaha oke dilanjut kik iya itulah perjalanan itu semuanya sering saya selaturahmi gitu ya nah pelajaran berikutnya yang saya dapat adalah perhatikan dapurnya guru ini yang banyak dilalaikan orang jadi ini misalnya kita guru-guru semua yang rati ya kalau saya dulu saya masuk ke dapur permisi pura-pura mau ke toilet saya lihat dapurnya apa yang kurang gitu saya lihat keluarganya apa yang diperlukan itu saya penuhi oh jadi kalau keluarganya misalnya kesulitan belum bayar uang sekolah gitu ada guru begitu diam dia dia gak mau curhat kebalik harusnya kita yang curhat masa guru yang curhat hahaha iya kan banyak paranormal gitu tapi curhat orang pasiennya banyak hahaha hahaha kebalik ya hahaha iya iya nah apa yang saya lihat kurang beras kurang gula ya pokoknya kebutuhan pokok saya penuhi akhirnya saya selalu jadi anak emas itu makanya saya gampang dapat begini-begini kalau orang lain kan ditanya kamu pakai yang benar pakai yang salah pokoknya banyak pertanyaan baru dikasih kalau saya mau dikasih itu tadi berdasarkan dengan melakukan itu juga berdasarkan cinta kasih ya berdasarnya dengan cinta kasih nah akhirnya karena sering jadi anak emas itu banyaklah saya dapat ilmu-ilmu rahasia tadi oke pokoknya itu orang puluhan tahun buru-buru saya hanya hanya dua kali pertemuan sudah dapat itu menimbulkan masalah kecemburuan kecemburuan sosial iya menimbulkan masalah itu selalu saya ingat disitu saya belajar lagi untuk merahasiakan apa yang saya dapat dari guru saya iya tidak boleh saya dapat ini iya 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 gitu jadi apa yang terbaik yang kita dapat kita jangan pamer pasti jadi masalah kita kalau jadi ya itu kecemburuan sosial nah akhirnya saya dapat ilmu lagi saya kemudian mengadakan pendekatan sama senior-senior gitu itu jadi keluarga guru saya penuhi senior-senior juga iya senang gitu ya akhirnya gak ada ini kan gak ada gak ada musuh lah hahaha saya rasa mungkin perjalanan spiritual sepuluh natural itu kemudian saya menemukan bahwa saya ternyata saya itu merilis apa yang disabdakan yang itu bahasanya saya menjadi penerusnya tapi kenapa dia gak ngajari saya saya belakang orang tahu jati diri harus bangkit jati diri sejati dirinya kita karena kalau dia yang mengajarkan langsung berarti saya gak punya jati diri betul gak keluar dari dirinya itu yang belajaran soalan yang saya dapat sehingga kemudian malah kata gini saya banyak menasihati teman-teman seperti misalnya teman-teman bertanya dimana ada guru yang hebat dan ilmu yang hebat maksudnya apa ini saya punya teman dulu sekarang udah mau nanti off the record nanti saya kasih tau hobinya dia bisa nyamar jadi orang bego jadi orang bodoh hanya debu mendapatkan ilmu yang diinginkan oke nah itu dia kumpuli akhirnya dia jadi perpustakaan akhirnya kan kita paham kalau ilmu cuma jadi perpustakaan terus apa gunanya iya saya pernah mengingatkan ilmu itu nanti anugerah langsung karena itu sesuai jati diri kita gak nanti dengan ilmu itulah kita membantu masyarakat jadi gak perlu ilmu tingkat tinggi sebenarnya tapi ilmu yang berkah dan manfaat karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat itu paham ya itu dia sementara dia mencari ilmu itu hanya untuk status status bahwasanya dia menguasa ilmu ini maaf kata sekarang saya bukan mengkritik ya banyak yang jualan program maha guru program ilmu iya betul di medsos ya program maha guru di jual harga murah Rp2.100.000 ada modulnya menurut saya boleh itu untuk koleksi boleh petas bawah hahaha hahaha ini buat koleksi aja lah iya 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 sama kayak kita hobi buat cincin iya kan ada yang murah ada yang mahal iya ya ada yang murah untuk koleksi yang mahal berarti itu semua yang bertanggung-tanggung itu orang hahaha hahaha oke jadi perjalanannya luar biasa dari yang tadinya hanya sekedar omongan dari kakek buyut jadi menjadi timbul untuk rasa ingin tahu yang lebih dalam gitu luar biasa nah kalo dari ayat rati udah dapet apa kira-kira iya ayat kan sesebut iya saya banyak belajar ilmu kehidupan oke jadi kalo susu-supu ayat ini tanpa disadarinya dia mengajarkan kita ilmu kehidupan betul sekali betul sekali ya bagaimana beretika bertata krama iya 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 bagaimana care-nya dia memperhatikan orang nah iya kan kalian juga mungkin merasa nyaman yang dibina seperti itu ya kemudian tanpa diminta udah ngerti misalnya kalo ada ibu susahan kita kan jarang yang punya ini apa sense of apa itu jadi rasa kepedulian gitu ya ada orang kesusahan empati empati betul iya orang kesusahan itu yang bener-bener kesusahan biasanya diem dia gak mau minta-minta nah kebaikan tau itu langsung tau itu langsung juga nah itu kelebihan ayat di situ artinya kemampuan suara natural layang rati kemampuan spiritualnya sudah sudah di katakan bisa tarah pandito ya kalau pandito tuh kayak gitu di Nayome tapi yang paling penting kesabaran nah saya banyak belajar disitu ya kan layang rati ini kan luar biasa kalo ngadapin orang-orang dengan berbagai etika pelaku yang jadi tetep aja satar ya kan ngadapin pasien satar gitu kan nah saya belajarnya begitu artinya saya kalo ngikutin ini apa namanya kalo ngikutin ini saya suka blokir orang hahaha hahaha iya itu dia adalah ketua kaskus oke jadi kalo misalkan gak cocok lukir lukir aja lah daripada jadi masalah gitu ya nah itu makanya saya banyak belajar ya akhirnya gak lagi lah seperti itu iya iya mulai apa mulai bisa tayo karena ilmu 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 kebatinan itu memang ada dua ada dua tingkat karleman kasepuhan oke nah kalo dulu karleman ya itu bawaannya kayak begitu nah sekarang kan kayak saya masuk umur nih saya belajar kasepuhan nah saya harus memperhatikan kayak ya kalau gak gitu lah selamat nanti iya luar biasa ya masa kita sudah jaga nama ujung-ujungnya kepresip juga kan parah itu kan malu kan iya malu benar loh kadang kita kepresipnya di kiri-kiri yang kecil ah itu paham kan iya kalau kiri-kiri kalau kita buat buat kita yang lagi-lagi itu cuma tiga tata tata hahaha iya kan ini tuh koresennya begitu kan bahaya ketiga apa ini di pandangan kisahbu iya kejelekan yang latih iya betul saya baru mau nanya udah disinggung sama yang kelekannya rati-tatis cuma satu apa orangnya gak gak tegaan hahaha jadi semuanya akhirnya akan suka bablas gitu ya itu kok orangnya gak tegaan itu sebenarnya bukan kejelekan itu kelebihan juga tapi kadang menjadi kelemahan juga Enggak begitu kan, sama saja gue begitu Nah kita gak tegan, akhirnya apa? Akhirnya kita tahu orang bohongin kita, tapi kita nyantai aja Kayak yang tahu dibohongin orang, dimodus Banyak orang kan kita sendiri buka Nah itu kan yang paling susah kan itu sebenarnya, yang nerimo Nerimo yang padung berubah sejauhnya Iya, orang-orang itu membutuhkan alamu saya untuk kepentingan dia Nah itu sih juga belajar gimana caranya menghadapi orang-orang kayak gitu Tapi kalau mutiah ragi, meskipun dalam lumpur tetap mutiah ragi Dia tidak akan berganti nama Jadi banyak dari paranormal bikin duit, apa-apa, akhirnya gak baik Ya udah, itu bukan rezeki aku, pernah usah makan Dan aku relakan ya Ternyata, Gustala itu gak sari ya Bahkan aku diberikan rezeki berlipat-lipat ganda ya Dan seperti itu, jadi Aku juga sering meninggalkan aku Eh yang itu sudah dibully, sudah dimarahin kayak begitu Kok masih yang angkat lagi? Iya, masih ditolong lagi Masih ditolong lagi Masih diobatin lagi Masih diobatin, masih dibangkitkan Kok eh yang itu begitu banget Ki, bukan dia yang bayar kita Nanti orang lain yang bayar kita Dan itu aku pasti mensyukuri ya Kalau dia memang sudah kualitasnya Tidak bisa sembuh Karma itu ada Karma itu ada Buktinya kita bangkitkan dimanapun Kalau sudah waktunya jatuh, ya tetap aja jatuh Gitu loh Jadi Sebetulnya Kita itu harus mawas diri Selama kita masih dikasih nafas Karena waktu kita bertobat Ya waktu kita ada nafas Nah kalau sudah kita sudah dipanggil Sudah terlambat Ya Jadi Makanya kenapa Ya habis marah sama kalian semua Ya Kayak sedikitpun tidak ada dendam Ya Tidak ada sama anak-anak ini Anak-anak didik saya semua Habis Tenteng-tenteng aku lemparin diri Tapi sudah ya sudah Gitu Jadi Mungkin penilaian mereka Aku dianggap ibunya Dia nggak apa Kayak ini Habis aku marah-marahin sampai Dia cung-cung kaki Aku bilang Aku nggak mau Ada orang yang menggores kamu Karena kenapa Aku anggap kamu di rumahku Berarti kamu anakku Aku seperti itu Jadi Hal-hal yang kecil pun Memang Dia bilang Eh yang itu jangan macem-macem ya Dia di dalam kamar Tapi ada orang di luar Dia tahu loh Ya Dia tahu loh Berapa orang Berapa orang Pake baju apapun Dia tahu Aku bilang Apa gunanya mata ketiga Apa gunanya mata batin Kalau hanya untuk melihat uang Tetapi sekitarmu Itu harus kamu lihat Karena kenapa Mereka butuh kita Nah seperti itu Kalau orang Aku nggak munafik Aku manusia Aku butuh kasih sayang Tetapi orang kasih sayang Kayak apa Aku udah tua Aku udah tahu diri Kalau orang hanya untuk ngicipin Buat apa ya Ki Itu loh Bukan kok Eang Raku itu jual mahal Tapi Eang Raku itu Tidak ada modus Tidak ada apa-apa Dan mungkin Selama Aki kenal dengan Eang Bergandengan tangan Bersahabat Belum ada Ada kasus yang Eang itu Apa namanya Jadi tante Tau jadi apa Ya Tapi kebanyakan Bukan Bukan Kebanyakan Di sana itu Berganti-ganti Sipatnya lu biasa Lu gitu Biasa ya Itu kehidupan sama dengan Cerebriti Ya Gitu loh Paranormal Nggak jauh-jauh Jadi seperti itu Nah Itu akan Aku jaga banget Karena Eang ini bangkit Dan bisa bangun Itu dengan merangkak Nggak langsung berdiri Ya Susah Aku bangkit Aku nggak langsung Langsung bisa berdiri Kayak orang-orang yang sudah punya nama Enggak Jadi ini Aku jaga-jaga banget Gitu loh Ya Cuma Itu mungkin yang Yang bisa berikan Yaitu cinta kasih Ya Itu Yang selalu di nomor satu kan Iya Yang mungkin juga Ki Saung ya Iya Lu nomor satu Lu cinta kasih Ya segalanya Yang tadi Ki Saung bilang Orang bucin Karena cinta kasih gitu Menghabiskan uang banyak juga Karena cinta kasih gitu kan Frela sakit-sakitan juga Karena cinta kasih gitu Jadi mau cinta kasih Oke baik Itu pelajaran yang Sangat luar biasa saya dapatkan malam ini Gitu ya Oke Kita akan lanjut Ke pertanyaan berikutnya nih Kisahung Kalau tadi kan saya dengar Kisahung adalah Boleh dikatakan adalah Pengembara Pelet Gitu kan Nah Kalau teknik pengobatan Dan Apa namanya Pengobatan andalanya Kisahung ini Apa berhubungan dengan Pelet kan Atau memang ada Pengobatan lain yang benar-benar Diandalkan gitu Dan terus saya penasaran nih Dengan ini Dari tadi gitu Mungkin bisa dijelaskan ini Apa sih sebenarnya gitu Oh iya Jadi saya belajar banyak teknik pengobatan Terutama yang berkesan pada saya adalah Teknik pengobatan dengan perana Oke Ya Kemudian Saya mempelajari teknik pengobatan dengan tenaga dalam Itu ya Dua itulah yang berkesan Terakhir Teknik pengobatan Isilahnya itu Invocative Heart Atau teknik pengobatan dengan mantra doa Itu invocative demannya ya Nah Cuman Entah kenapa Saya gak tertarik gitu Mengobati orang Kalau Saya opor-opor ke teman-temannya Oh gitu Pengobatan Jadi Kembali saya pengobatan Nanti perasaan aja Tadi Iya Balik lagi Tapi saya pernah Nangani ada orang Kena setruk Malam-malam kena setruk Itu langsung saya Obatin jam 3 malam 3 subuh ya Saya obatin dengan perana Itu Bersyukur Alhamdulillah Baru-baru lagi langsung Baru-baru lagi Tapi kalau orang setruk Kan sama-sama tahu Bisa mati sebelah itu Iya Nah Menurut mati Menurut mati juga Kan sama Iya Jadi kalau kepepet-kepepet Saya baru mengobati orang Baik poin Ada yang lucu lagi Kalau kepepet Baru Ada yang lucu lagi Tiba-tiba malam Saya didatangi orang Pak tolong pak Ini selesai kesurupan Ini selesai kesurupan Ya udah bapak pulang dulu Saya tarung rupanya Saya Saya tetap semangat Pasal saya gak enak Gitu ya Hahaha Tiba-tiba Saya ngambil minyak pelet Saya pakai Pakai gini Silang Itu Kuncinya tuh Oh iya kan Gini Ciup Iya Saya malah pakai minyak pelet Akhirnya saya datang Bener Si ibu Kemaksuman berat gitu ya Parah Akhirnya Bisa mengetolong Saya biar Ini aja berdua aja Yang lain keluar semua Termasuk suaminya Yang lainnya Saya tutup pintu Ya Saya agak tenang Langsung agak tenang Kepelet Hahaha Hahaha Terus Terus Ibu kenapa Eh langsung nangis Nangis Lupa dia itu kesurupan Lupa 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 dia kesurupan Hahaha Ada yang gitu Iya bener-bener Langsung curhat dia Iya Oh berarti merasaan saya gak enak Dia ini bukan kesurupan Tapi pengen ketemu kisah um Bukan 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 Dia ternyata marah sama suaminya Karena suaminya itu seliku Oh begitu Jadi dia Burak-burak kesurupan Dibrasi Tidak sanggup mengeluarkan Dibrasi Mengeluarkan secara langsung Jadi acting out-nya seperti itu Gitu Lagi saya pakai minyak pelet Orang sini kan bilang Aduh kisah um ampuh Bener Langsung Dia gak tau Kita pakai apa Bener-bener Bener-bener Nah kalau di sini Ya Bebetulan Di tempat ini Sering berkumpul Anak-anak Dari kolom kaskus Oke Nah Kolom serangan terang Jadi kita sering share Sharing Sharing Ini sharing Sharing Ini namanya Ilmu Wafak Atau kalau dalam Bahasa Indiannya itu Yantra Bahasa Thailandnya itu Yang Bahasa Cinanya itu Ini Diagram Losu Atau bahasa kerennya Ini dinamakan Magic Square Magic Square Ya Jadi Konversi Dari Simbol Seperti ini Menjadi Angka Ternyata simbol ini Menyimpan Angka-angka Angka-angkanya itu Ini Nanti pusing lagi Kalau dijelaskan Apa yang saya tuliskan di sini Adalah Bentuk Sharing Ilmu Supernatural Atau ilmu Ini manfaatnya Untuk Ini sebenarnya Kesimpulannya Tadi Sambi Usah dibaca Oke Ini Simbol-sambi Tujuannya untuk Keseimbangan Keseimbangan Bahasa Cinanya Keseimbangan antara Yin dan Yang Halus Dan Asal Keseimbangan Jadi Kita sebagai manusia Ini punya dua sisi Sisi baik Sisi jahat Itu gak pernah bisa dibuang Sisi jahat itu Bisa nya Diseimbangkan Nah Cara menyeimbangkan dua sisi ini Ini disebut ilmu kehidupan Ilmu kehidupan itu Dapatnya Dipelajari Itu dengan memperhatikan Karena manusia ya Coba ya Kalau kita nasihati Bisa langsung masuk kan Belum tentu kan Belum tentu Tapi kalau misalnya Tertarik Memperhatikan Ya Langsung kayak dapat kecerahan Tiba-tiba 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 Dapat kesadaran Nah Itu ilmu kehidupan Jadi ini Untuk Penyimbangan Kayak serimbangan jiwa Seperti itu Ya Kurang lebih ya Oke luar biasa sekali tadi tapi pengalaman itu yang tadi aku ceritakan tuh lucu banget semoga orangnya gak nonton sih nanti gitu ya kan Sampai nanti nanti didatangin lagi ke sini oh jadi kumar seperti itu tekniknya gitu Ya semoga buat bapaknya ya minta maaf ya pak Baik saya bakal lanjut lagi ke Yarati Jadi saya mau tanya nih pengalaman spiritual dan pengalaman dalam dunia gaib bersama kisahmu dengan hati Itu yang paling berkesan atau mungkin yang pernah dialami yang paling benar Ya kalau pengalaman yang sangat luar biasa kita suka whatsappan aja sih Oke Oke kalau begini-begini gimana Kalau Aki juga begini Kalau di situ begini-begini gimana Aki Wah aku ngeliat sudah oke banget ya udah gini-gini Aku juga suka muji Aki juga suka muji aku seperti itu loh Jadi kita memang butuh spot-spot yang seperti itu ya Kalau pengalaman gaib karena kita memang gak pernah uka-uka bareng ya Jadi kita belum tahu gitu loh Tetapi kalau secara pengobatan, secara kelompok, secara ini Aku sering bareng dengan beliau ya gitu Yang seperti aku ceritakan ya beliau sangat luar biasa Dikasih tanggung jawab siapa yang bantu siapa yang ini dia nak nubil orang-orang Tetapi dia bekerja dan selesai Diam-diam bertindak Iya Oke Kalau dari kisahmu ada pengalaman berkesan apa dengan Yarati selama mengenal beliau? Wajan Wajan Oh iya Wajan muter giling Wajan muter giling Oh iya bagaimana? Ya Beliau udah mumpuni tapi kepenging melihat wajanku Waktu itu ada pelatihan dan pelatihan ku tergiling Nah disitu Jadi gini aja kesimpulan Saya melihat bagaimana ayah bisa mengatasi orang-orang dengan kemampuan supernatural spiritualnya Yang pertama itu ada peserta yang agak komplain waktu itu Karena merasa bukan itu yang dicari Karena mungkin gak bisa ngikutin agak perut, agak rumit Agak rumit Gak gampang memang pelajarin Apalagi waktunya terbatas Nah Gak gampang luar-luarang komplain bisa diatasi langsung Iya Itu sering terjadi Kemudian yang kedua yang pernah mengatraksikan Lompak di air Lompak di air Lompak di air Lompak di air Lompak di tempat Pak General itu Pak General Sabu Jalal Sabu Jalal Itu kan banyak orang-orang teman-temannya Pak General itu orang-orang Demikian lah Iya Atau Profesor Profesor Mereka punya interes ketertarikan kepada dunia Supernatural Nah Ada ayam disitu Ayam yang membuktikannya Ayam yang membuktikannya Ayam yang membuktikannya Jadi aku tidur di atas air Yang itu kata orang-orang borokan Namanya apa itu? Ayam Yogathir Ayam Nah jadi Justru saya sering melihat ayam itu Di Medan Ayam itu Atraksi Ya kan Di Medan itu situasinya Rame banget tuh Aku yang atraksi gitu loh Dan aku ditunggu dan maskot termasuk Karena satu-satunya wanita Yang atraksi Gitu loh Ya saya aja gak mau Gitu 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 Apalagi kalo saya denger dari kawan-kawan Itu ribadang lagi Gitu karena aku udah ngebugak orangnya gak ada jadi betul kata yang tadi gosip apapun tentang berlaku yang ingat itu gak ada tapi gak ada sama sekali karena selalu ngebarkan cerita kasih tadi jadi sosialnya yang itu bisa ngabisin kecurigaan orang misalnya ya, fitnah-fitnah gak jadi gak ada gak ada itu kalau menurut saya keajaiban yang sebenarnya itu susah kalau kita membentuk image baik di masyarakat, susah sekali ya gak, tapi kamu jangan salah apa yang dikatakan kisau itu kisau itu survei survei kepada anak-anak pada epokan, survei kepada pasien tentang aku kepingin pembuktian waktu pertemuan tiba-tiba muncul di depan dan dia mengatakan saya salut sama satu paranormal dan itu inget banget aku kata-katanya dia yang tidak pernah di komplain sama pasien satu pun iya termasuk anak buahnya pun tidak pernah komplain ya aku noleh-noleh dong siapa paranormal itu kan maksudnya hebat banget gitu kan tiba-tiba anak aku yang disebut aku tuh gak pernah gandeng-gandeng gak artinya gak pernah kumpul dengan kisawung yang akrab banget gitu juga enggak ya tapi kisawung bilang ya itu orangnya ada di sini mau tahu eh yang rate ini bener ini kisawung ini rame loh ini pas ulang tahun FK loh ini itu melebihi dari penghargaan Emmy Award kali ya luar biasa ya luar biasa yang diucapkan kisawung karena kisawung ini termasuk piandel dipercaya dipercaya dengan kerabat-kerabat kita yang ada di FK beliau ngomong kayak begitu suatu kehormatan banget untuk aku gitu loh ya sangat luar biasa itu kenapa saya begitu karena kita perlu mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada paranormal berhubung banyak obnum-obnum paranormal yang membuat malpraktek oke iya nah itu kan beberapa kasus dulu pernah ada jadi kepercayaan masyarakat turun nah kemudian saya membuktikan ini masih ada yang dipercaya yang gak seperti itu dan masih banyak lagi nah diantaranya yang saya tahu saya bilang menurut menurut data yang saya tahu survei 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 betul iya memang iya memang iya memang iya memang iya kebetulan saya dulu kan anggota sebelum jadi sekjen itu belum jadi sekjen itu terus saya itu sagas iya jadi tugas kami itu Menyelidiki Ya, memperhatikan Mana yang malpraktek Kita datangi, kita sadarkan Jangan Kemudian mana yang baik Ya kita sokong, kita dukung Seperti itu Kayak kebetulan lulus gitu Tidak ada kecelahan lulus sekali Untuk membalikan citra Dan makanya ya Betul-betul seorang sosokmu yang Yang semestinya Ya Karena kalau memang ada kejahatan Memang aku marah-marah banget Aku gak peduli Orang itu benci sama aku Atau bagaimana ya Saya harus Karena organisasi ini Bukan milik pribadi Milik orang banyak Ya itu harus diruruskan gitu loh Jadi ya Mungkin di Sebagian orang aku tuh ekstrim Terus aku ini Kayaknya Wow gitu loh Tetapi aku gak begitu Sudah selesai Di atas panggung ini Aku duduk baru Jadi Kalau misalkan Ada pasien yang Mau berobat kesini Kisau masih Bisa menangani ya Ya bisa dong Maksudnya Dalam-dalam Beliau itu mumpuni Dalam segala hal Dalam segala hal Tetapi kadang Dia itu kan sibuk Melayani Anggota FK juga Ngejom Apa Zoom Ini itu Anak buahnya di Kaspus Banyak Ini dia juga Bermasyarakat gitu loh Jadi Aku kadang heran Kisawung dapet duitnya Dari mana ya Aku bingung Kenapa kok Kisawung kok Sosialnya tinggi banget Setiap ada Orang yang paranormal kekurangan Misalkan Dari mana Dari Kisawung Ini anu-anu-anu gitu kan Banyak cerita yang begitu Aku tuh kadang berpikir Padahal dia tuh sibuk banget Untuk anak-anak muda Yang kalau lagi ngumpul banyak banget disini Sekolah Pada Kisawung Untuk kaskos Dulu kan jaman-jaman kaskos ya Terus Untuk ini Untuk itu Dan saya denger Beberapa orang Kalau susah Mesti ke Kisawung Kalau sudah Enggak susah Goodbye my love Ya Biasa Seperti itu Dan Saya sebagai pengamat juga Gitu loh Jadi aku bisa Si A si B O begini Si ini begini Jadi karakter-karakter itu Perlu kita pelajari ya Karena jangan sampai Kita itu ikut Ikutan ya Karena bergaul itu Enggak gampang Ya Kadang kita Kena ombaknya juga Kena arusnya ya Jadi Kita itu Yang sebagai Makan asam garam Dalam dunia seperti ini Kita harus memilah ya Karena kita tuh Bekerja betul Mengeluarkan keringat Dan kita kuasa-kuasa betul Ya Kenapa sih Kok pakai ngetrik Pakai inak itu Ya Kita kan berhubungan Sama yang kuasa Ya Biar kita tuh Jadi mumpuni gitu loh Buktinya Aku main bambu gila Seperti itu Ya Aku bisa mengalahkan laki-laki loh Kalau sudah seperti itu Aku tidur di atas air Jalan di barang api Aku semua bisa ngajarin ya Dan itu Kadang ada orang yang gak suka Ya Ada Aku gak peduli Aku gak peduli orangnya Bahkan kita ke hutan-hutan yang perempuan-perempuan yang satu Aku gak peduli Kalian gak tak apa-apain ini Gitu loh Oke Baik Luar biasa banget Luar biasa banget Pengalaman dan Kisah Dari dua orang Dua orang yang benar-benar udah hadal dan ahli Dalam bidangnya gitu kan Jadi Mereka ini bener-bener bertuju untuk mengayomi Seperti itu ya Dan bener-bener Membarkan cinta kasih kepada seluruh Orang-orang terdekat dan masyarakat Contohlah kisah umum lah Kalau aku udah terlalu Atas telan tua Seperti kisah umum bilang sudah waktunya Menjadi pandeto Nah kalau kisah umum kan Kelapak jalaknya itu masih Panjang Itu contoh lah beliau Bisa mengayomi semuanya ya Bisa jadi contoh Jadi Uang perlu Siapa sih gak usah munafik lah ya Tetapi buktinya semua masyarakat yang kecil sampai besar Kenal beliau Jangan salah Beliau itu sudah go internasional Bahkan dengan datuk-datuk Malaysia Ya Dengan datuk-datuk Malaysia Dia pun pangkatnya sudah tinggi ya Sebagai Raja-Raja Nusantara ya Terus Beliau juga ke Singapura Ya Ke Cailan Dengan Misi-misi Seperti ini Gitu loh Dia sama bante-bante Ya Itu sangat luar biasa Bahkan aku pernah dikasih satu Amulet ya Dengan kisah bumi itu sangat luar biasa Sampai sekarang aku simpan ya Jadi Hal-hal yang begitu Go internasionalnya ini jam terbangnya juga jangan dilawan ya Karena itu juga satu sekolah ya Sekolahan untuk bergaul ke masyarakat mancanegara gitu Jadi gak gampang ya Kalau kita bukan dari dunia pendidikan Ya kita harusnya mumpuni dalam dunia ini Tetapi kalau kisah bumi ini bisa menyelaraskan ya Artinya dia gabung makanya the best and the top ya Seperti itu Memang pengalaman dan Apa namanya Perjalanannya itu udah benar-benar menjadi sesuatu Sehingga membentuk menjadi sesosok yang sangat luar biasa Ya Oke Nah Kedepannya Niki sama Ayah Kira-kira ada rencana apa nih berdua Mungkin ada planning apa berdua ya Untuk melakukan sesuatu Sebetulnya Karena aku tadi udah mengutarakannya kepada kisah bumi Sebelum puasa Kita ada kiromo sikit ya Oke Mau ngajak kita berlibur ya Menenangkan pikiran Sabtu minggu kita mau diajak ke puncak ya Dan itu nanti kita bicarakan melalui biar telepon Kapan-kapannya biar kisih sikit sama kisah bumi ya Aku nanti apa-apa yang diperkena yuk Oh gitu Jadi rencananya untuk berkumpul dengan sesama-sesama ya Ya sesama-sesama Karena kita kan sudah lama nih Sudah setahun lebih gak kangen-kangenan gitu loh Karena pandemi Iya Kita mau apa aja kemarin ulang tahun FK Itu gue lewat zoom Lewat zoom semua Kamu kan tahu Iya Pokoknya kalau ulang tahun FK ya berarti ulang tahun elang Iya Berbarengan ya Karena bareng Disebut bagimu Iya Oke Ki Mau Sedikit menyinggung nih Kira-kira Mungkin ada Prediksi apa di tahun ini Mungkin dari alam Dari Sejadian Dengan apa yang sedang terjadi Dan bergejolak di negara kita Pandangan kisau tentang 2021 Mumpung masih di awal-awal tahun Ya gak bener-bener jauh Dari pandangan dari Eyang Iya Seru Saya kan juga Lihat Pandangan-pandangan yang Pandangan jauh budu Saat itu malah lebih Getir Lebih jadinya Spesifik Iya Jadi Kalau untuk saya otot langsung disini Karena juga Lewat timing Gimlet udah lewat Tahun baru udah lewat Iya Jadi Kita Kita Ini aja ini Apa nonton Nonton Youtube nya Nanti disitu Tapi masih ada lebaran ya Sebentar lagi Ada lebaran ya Apakah kita bisa lebaran pulang Iya Begitu Apa masih terkurung di rumah Seperti biasa Lembaran atau masih bisa kita Silaturahmi Seperti biasanya Ini ya Ada satu Pemahaman tentang Mindset Iya Yang disebut Kekuatan Pikiran Kekuatan pikiran Jadi kita menjadi pikiran Untuk tetap positive thinking Oke Nah Tuhan bisa lihat di masyarakat juga sekarang sudah banyak yang Sudah banyak yang Sudah mulai banyak positive thinking Sudah Sudah bisa menerima kenyataan Covid itu bukan sebagai Musuh lagi Tapi sebagai sesuatu yang Kita harus Hati-hati Iya Buat kita lebih hati-hati Hmm Lepas kita anggap itu Kayak ancaman penyakit Kenakutan Iya Oh Kenapa? Karena disaat kita ketakutan Disitulah kita Bermasalahnya Ya Bisa jaga pikiran Disitulah Sebut yang namanya penyakit itu Maksudnya disebut Deseneratif Oke Deseneratif itu 90% Karena Pikiran Iya Nah Jadi Kalau kita sudah positifkan seperti itu Maka Kemudian Sekarang ini Saya hanya bisa mengatakan Ini Insyaallah Segera berakhir Oke Ya Karena daya imun juga Daya imun juga Semua sudah terjaga Amin Gitu Karena kalau Kita masih ketakutan Ganda imun turun tuh Betul Nah Justru Makanya Dalam hal prediksi Itu harus ada etika Iya Nah Itu Sudah makanya Kita belajar beda ya Etika-etika meramal itu Iya Gak boleh terbablas gitu ya Harus Memberi semangat orang Iya Misalnya Mau celaka nih Kita gak bilang celaka Kita gak selesai berbeda ya Iya Kita mengantisipasi ya Kamu banyak-banyak sedekah ya Betul Biar hidupmu senang Padahal untuk menjaga Dengan sedeksel Oke Begitu ya Iya Jadi Menggiring opini Sebenarnya Yang membangun Gantar masyarakat Bisa berpikir positif Seperti itu ya Makanya Tayangan Yang Rati TV ini Saya lihat Sudah sifatnya edukatif Tayangan edukatif Dan itu Akan membawa harapan Kepada masyarakat Semangat Iya Itu ya Jadi Saya memprediksi aja Yang Rati TV Oke Boleh dong Minta di subscribe Para penonton Oke Saya rasa cukup Untuk bincang-bincang kita malam hari ini Bincang-bincang yang luar biasa Bincang-bincang singkat Tapi penuh dengan arti dan Makna yang sangat luar biasa sekali Bagaimana Bagaimana sesosok dan seorang Kisaung Dan Yang Rati Melakukan Apa namanya Perjalanan spiritual Dan bagaimana mereka Saling memberi cinta kasih satu sama lain Baik sesama Baik sesama Maupun kepada masyarakat Banyak Seperti itu Oke Terima kasih banyak kisah lu Untuk waktunya Terima kasih juga yang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya Saya Dengan Dengan saya Yaitu Yaitu Sementara ini Saya hundur diri terlebih dahulu Dan kami ucapkan Assalamualaikum Om Swastiastu Amitofa Dan salam sejahtera Salam kebajikan Rahayu 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 Jangan lupa ya Subscribe-nya Dan jangan lupa loncengnya Di tutul Baiknya Dan Tidak lupa Para netizen Ku yang tercinta I love you full Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Dan salam sejahtera Alhamdulillah Gila